aduh ada-ada aja waduh kenapa Dut ini kajo aku nggak sengaja nyinggol akhirnya tuh aduh ya udah sini kajo bantuin mulain kali hati-hati ya Iya kok aku nggak sengaja sebentar ya udah selesai deh kamu lanjutin lagi makannya eh kajo kenapa air itu kalau jatuh ke bawah ya kayak tadi aku nggak sengaja nyinggol belas lainnya tumpak lantai lalu hujan juga turun dia jatuh ke bawah pertanyaan bagus nih dan Dodi nih tapi sebelum kajo jawab kita sampai dulu yuk teman-teman di rumah Halo teman-teman kelas 3s di rumah ketemu lagi sama kajo Dodi di program kesayangan kalian belajar dari rumah Halo teman-teman di rumah Halo juga untuk ayah dan bunda yang selalu menemani teman-teman di rumah teman-teman di rumah kita lagi ingin mencari tahu nih kenapa benda cair seperti air bisa jatuh ke lantai seperti kata Dodi tadi tapi sebelum kita mulai alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu yuk menurut keyakinan dan kepercaya masing-masing ya berdoa dimulai selesai yuk yuk Dodi menurut Dodi apakah sirup ini benda cair bukan benda cair lah Kak yaitu bentuknya sama dengan wadahnya Iya betul Dodi sirup itu merupakan benda cair yang mana sirup itu berbentuk seperti wadah yang ditempatinya lalu benda cair juga bisa menggelir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah iya Dodi sama seperti air yang udah ditumpangkan tadi air itu jatuh dari meja ke lantai iya Kak kira-kira kenapa ya jawabannya ada di sebuah bacaan nih kalian berdua ada mau denger gak tahu dong Kak kira-kira judulnya apa judulnya adalah benda cair di sekitar kita nah nanti supaya dapat memahaminya nanti kita bacanya bergantian ya iya Kak Jo teman-teman di rumah juga mau mendengarkan kalau begitu saatnya kita membati membaca itu asik sebelum itu ada baiknya teman-teman mencetak dulu ya pertanyaan berikut nanti kita akan jawab bersama-sama ketika sudah selesai membacanya benda cair di sekitar kita benda cair di sekitar yang dapat kita temukan di sekitar kita benda cair merupakan jenis benda berupa cairan saat kita minum kita juga menjumpai benda cair misalnya air teh susu dan sirup saat anggota keluarga memasak atau mencuci pakaian kamu juga bisa menemukan benda cair benda cair lainnya yang sering kita jumpai adalah minyak madu kecap sampo deterjen cair dan lainnya benda cair dapat berubah bentuk menurut bangun tempatnya benda cair memiliki bentuk yang tidak tetap dan selalu berubah-ubah hal ini karena bentuk benda cair selalu mengikuti wadahnya jika kita menuangkan air ke dalam gelas maka bentuk air seperti gelas tetapi jika kita menuangkan air ke dalam mangkok maka bentuknya seperti mangkok begitu juga ketika dituangkan ke botol peristiwa tersebut membuktikan bahwa bentuk benda cair dapat berubah sesuai dengan tempatnya permukaan benda cair yang tenang juga selalu mendatar benda cair mengalir ke tempat rendah pada saat hujan kita dapat melihat bahwa air hujan jatuh ke genteng lalu air ini mengalir melalui talang dan jatuh ke tanah air ini kemudian mengalir ke selokan yang ada di rumah kita ketika kamu melihat sungai kamu juga bisa melihat bahwa air sungai mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah benda cair juga memiliki kekentalan yang berbeda ada yang bersifat kental dan ada yang encer benda cair yang bersifat kental seperti madu, kecap, minyak, dan yoghurt akan memiliki laju mengalir yang lambat dan tidak mudah mengalir sebaliknya benda cair yang bersifat encer seperti air akan mengalir lebih cepat benda cair juga bisa menyerap saat mencuci pakaian air meresap pada pakaian yang kita rendam benda cair meresap melalui celah-celah kecil kita juga dapat melihatnya saat minyak meresap pada zumbu kompor nah bibir tadi ceritanya bagus kan? bagus kak, ternyata air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah ya kak itu salah satu sifat benda cair kan kak? betul, seperti air sungai yang mengalir dan juga seperti air hujan yang turun dan mengalir ke selokan nah sekarang kak Jo punya pertanyaan nih ada beberapa benda cair yang ada di cerita tadi kecap, madu, dan juga saus nah kenapa benda cair ini lebih lamban dibandingkan air? karena kental kak betul Dodi, nah sekarang pertanyaannya jadi antara air, kecap, madu, dan juga saus mana yang lebih hancar? air kak betul, nah berarti air akan lebih cepat mengalir karena lebih hancar lalu bagaimana cara benda cair meresap ke kain kak? gini deh kak Jo ambil sesuatu dulu nanti kak Jo nunjukin ya sebentar ya iya kak nah ini dia nah sekarang kak Jo udah bawa kain dan juga wadah berisi air nah coba sekarang kalian cek apakah kainnya ini mempunyai pori-pori atau tidak tidak oh ada kak kecil banget oke sekarang coba Dodi atau Sinta gitu ya masukkan kain ini ke dalam airnya pelan-pelan ya dan juga diperhatikan iya kak ini buat Dodi ini buat Sinta iya kak dia menyerapnya pelan-pelan iya betul air itu meresap melalui celah-celah kecil yang tadi kamu lihat di kainnya paham kak sebaiknya kita menggunakan kainnya untuk meresap benda cair iya betul Sinta hal ini bisa kita lihat seperti di sumbu kompor minyak teman-teman di rumah juga sudah paham ya tentang benda cair yang ada di rumah kita bagaimana dengan jawaban teman-teman apakah sama seperti Dodi dan Sinta kak Jo percaya pasti kalian paham dan bisa menjawab pertanyaan yang tadi diberikan oh ya tadi kak Jo sempat mendengar jawaban Sinta sebaiknya menggunakan kain untuk meresapkan benda cair nah apakah kalian tahu itu kalimat apa kalimat saran kak nah betul sekali Sinta kalau gitu sekarang kita berlatih menggunakan kalimat saran mau kan mau dong kak nah disini sudah ada beberapa kata yang biasanya digunakan untuk kalimat saran contohnya ada kata sebaiknya seharusnya ada baiknya lebih baik coba kalian berdua buat kalimat saran berdasarkan kata-kata yang tadi kak Jo sebutkan contohnya adalah sebaiknya coba Sinta sebaiknya menggunakan kain untuk meresap benda cair kak betul itu adalah salah satu contohnya ya teman-teman di rumah juga bisa berlatih bersama ayah bunda untuk menggunakan kalimat saran berdasarkan kata-kata yang kak Jo sebutkan tadi kalau gitu sekarang kita mulai ya siap siap kak oke yang pertama adalah kata seharusnya aku kak seharusnya air lebih cepat merasap pada kain betul sekarang kita coba kata selanjutnya ya ada baiknya Sinta mau mencoba boleh kak ada baiknya kita mempelajari sifat-sifat beda cair di sekitar kita betul Sinta sekarang kita lanjut ke kata selanjutnya ya kata selanjutnya adalah lebih baik sekarang giliran Dodi ya lebih baik menggunakan kain pel untuk menyerap air lebih cepat betul Dodi wah kalimat Dodi bagus juga ya teman-teman di rumah juga sudah bisa membuat kalimat saran sering-sering berlatih ya bersama ayah dan bunda Kak Jo dan teman-teman berapa ya kira-kira dari hasil bilangan ini 4.189 ditambah 2.433 hmm oke deh kalau gitu sekarang coba kak Jo hitung dulu ya teman-teman di rumah coba teman-teman perkirakan bilangan tersebut apakah perkiraan teman-teman mendekati lebih dari hasil atau mendekati kurang dari hasil jangan lupa diskusikan dengan ayah dan bunda ya 4.189 ditambah 2.433 hmm pikiran kak Jo sih kayaknya 6.700 dapat dari mana kak Jo kak Jo mencari lewat bilangan sepadan 4.189 menjadi 4.200 dan 2.433 menjadi 2.500 hasilnya adalah 6.700 karena bilangannya kak Jo padankan ke atas ya hasilnya mungkin lebih dari hasil sebenarnya oh iya paham aku sekarang hasil teman-teman bagaimana apakah kurang dari hasil sebenarnya atau lebih jangan lupa beritahu hasilnya kepada ayah bunda ya ini adalah botol ukuran 1 liter sedangkan ini adalah botol ukuran 500 ml nah sekarang kak Jo mau menunjukkan ukuran 1 liter dan juga 500 ml pada gelas ukur kak Jo boleh pinjam gelas ukur ya sebentar kak biasanya sama bunda disimpan di lemari udah ketemu nah disini kak Jo pinjam ya kalau mengukur ukuran air lewat gelas ukur akan lebih mudah karena pada gelas ukur sudah ada angkanya sekarang karena kita ingin mengetahui ukuran 1 liter dan juga 500 ml kak Jo akan kasih tanda pada bagian setengah yaitu 500 ml ya bagian tengah oke nah berarti sekarang ada satu bagian di atas setengah liter dan juga ada satu bagian di bawah setengah liter juga nah coba sekarang Sinta isi gelas ukurnya sampai ke angka 1 liter ya iya kak iya oke sekarang ini menunjukkan pada angka berapa hmm 1 liter kak betul Nodi berarti kalau 1 liter menunjukkan berapa bagian 2 bagian kak betul betul berarti kalau 1 liter terdiri dari 2 bagian ya coba sekarang kita kurangin setengah liter nah sekarang ada di angka berapa ukurannya 500 ml betul Nodi berarti ada berapa bagian 1 bagian kak jadi volume setengah liter terdiri dari 1 bagian kak jadi setengah liter itu bagian dari 2 bagian yang sama besarnya betul sekali nah berarti sekarang sudah mau paham ya ukuran 1 liter dan juga setengah liter pada gelas ukur paham banget kak teman-teman di rumah juga sudah paham ya tadi kita sudah mengenal botol ukuran 1 liter dan juga setengah liter lalu kita juga sudah mengetahui ukuran 1 liter dan setengah liter pada gelas ukur sekarang kak jo ingin mengajak teman-teman di rumah untuk melakukan percobaan nih sebelum itu tolong teman-teman di rumah siapkan 1 botol ukuran 1 liter lalu 2 wadah bebas dan 2 gelas yang mempunyai ukuran yang sama kemudian siapkan juga corong yang kita buat kemarin ya jangan lupa juga siapkan alat tulis dan buku juga yuk Dodi, Sinta, sekarang kita siapkan alat-alatnya dan kita lewatkan percobaan di gazebo siap kak sudah nih kak, aku bawa 2 gelas aku bawa botol nih kak kaji juga sudah siapkan nih 2 wadah, 2 botol minum, sama 1 toples kalau gitu sekarang kita mulai percobaan ya percobaannya akan ada 2 percobaan pertama kita akan mengukur setengah liter benda cair tanpa menggunakan gelas ukur nah percobaan kedua bertujuan untuk mengetahui setengah liter benda cair pada wadah yang berbeda nah sebelum kita mulai sekarang Sinta sama Dodi bikin tabel dulu di buku kalian untuk mencatat percobaan iya kak sudah kak, bikin tabelnya oke, kalau gitu kita mulai percobaan pertama kita akan mengisi botol 1 liter ini dengan penuh nah kita akan menuangnya dengan corong yang sudah kita buat ya selesai selanjutnya kita siapkan 2 wadah yang berukuran sama ya sekarang kita pakai 2 ini ini berukuran 500 ml kita akan tuang dengan ukuran yang sama sekarang siapa yang ingin coba tuang nih Sinta kak, boleh? boleh, tapi jangan lupa ya semuanya harus sama rata iya kak sudah kak sekarang kita masukkan lagi air yang ada di gelas ini ke dalam botol ini menggunakan corong yang sudah kita buat ya sekarang siapa yang mau coba tuang airnya? udah deh kak boleh sekarang kita beri tanda deh di tempat bagian airnya nah sekarang kita udah tau deh ukuran setengah liter pada botol ini ternyata begitu ya kak Jo sekarang mengetahui ukuran setengah dari botol volume 1 liter iya betul Dodi, sekarang kita bisa mengetahui ukuran tanpa menggunakan gelas ukur keren, keren nah teman-teman di rumah gimana? apakah sudah mengetahui ukuran setengah pada botol? bagus sekali! botol ini jangan dibuang ya teman-teman karena kita akan gunakan pada pembelajaran selanjutnya kak Jo, percobaan keduanya gimana? oke, kalau percobaan kedua kita siapkan dulu nih satu botolnya lalu satu toples selanjutnya kita tuangkan 500 ml air atau setengah liter air ke dalam dua wadah ini nah sekarang siapa yang pengen bantuin kak Jo untuk nuangin airnya nih? Dodi kak boleh kita tuangin dulu yang pertama ke toples ya sudah kak toples sudah terisi air selanjutnya kita akan tuangkan ke dalam botol kak Jo, coba ya Sinta coba ya iya kak kita tuangkan dulu ke gelas ukuran kita nih yang baru sampai ukuran kita ya disini ya selanjutnya kita tuangkan ke dalam botol kita kak Jo siapin selesai selesai deh nah sekarang kita bisa amati nih ini adalah ukuran 500 ml pada toples ini 500 ml pada botol ternyata beda-beda ya kak iya betul Dodi walaupun kita sudah isi dengan 500 ml atau setengah liter pada dua wadah ini tinggi pada tiap wadah berbeda-beda sekarang coba kamu catat ya ke dalam tabel yang udah kamu buat tadi teman-teman apakah sudah membuat percobaan keduanya? kalau sudah kemudian ditulis dalam tabel ya jangan lupa untuk membuat kesimpulan seperti ini hasilnya jangan lupa diberikan kepada ayah dan bunda untuk diperiksa ya selesai juga ya kak percobaannya kalian sekarang udah paham kan? paham kak nah kalau gitu sekarang kak Jo punya soal nih untuk kalian jawab berani gak? berani dong oke teman-teman di rumah juga udah siap kan untuk menjawab soal yang akan kak Jo berikan seperti Dodi dan Sinta kalau gitu sekarang kita mulai yuk ayo berlatih nah sekarang di layar udah ada pertanyaan pertama nih siap jawab? siap dong kak oke pertanyaan pertama adalah gelas ukur ini menampung banyak satu liter air apakah banyak air di dalam gelas ini setengah liter? sudah jawabannya? sekarang siapa yang mau jawab nih? aku kak jawabannya tidak karena banyak air dalam gelas lebih dari setengah liter betul Dodi teman-teman di rumah apakah betul juga jawabannya? betul hebat sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua apakah kotak susu ini menampung susu setengah liter? yang jelaskan ya oke coba sekarang Sinta yang jawab ya sudah jelas setengah liter dong kak karena susu yang terisi satu liter dari kotak susu itu hanya setengahnya betul karena hanya terisi satu bagian dari dua bagian yang sama besarnya teman-teman di rumah gimana? nah apakah itu juga betul jawabannya? betul hebat kak jauh yakin kalau kalian menyimak pasti bisa menjawab pertanyaan tadi ya nah sudah banyak ya pembelajaran kita hari ini ya dan pastinya menyenangkan juga pembelajaran hari ini kita sekarang jadi makin banyak tahu sekarang kak jauh mau tanya nih apa aja pembelajaran kita hari ini? ini kak kita belajar tentang benda cair aku jadi tahu bahwa sifat benda cair berubah sesuai tempatnya lalu benda cair mengalir dari tempat yang tinggi dan ke tempat yang rendah dan sifat benda cair ada yang kental dan encer betul Dodi kita juga belajar membuat kalimat saran kak Jo lalu ada lagi gak? mengetahui botol ukuran satu liter dan setengah liter kak terus mengetahui ukuran dengan jelas ukur juga dari percobaan yang kita lakukan tadi juga aku jadi paham bahwa ukuran setengah liter pada setiap wadah itu berbeda meskipun mempunyai ukuran yang sama-sama satu liter wah hebat ya Dodi sama Sinta nih hari ini banyak banyak pelajaran yang kalian dapatkan ya semoga teman-teman di rumah juga mendapatkan banyak pelajaran hari ini ya jangan lupa untuk memerhatikan benda cair yang ada di rumah kamu ya terima kasih teman-teman kelas 3 di rumah yang sudah selalu mengikuti program belajar dari rumah terima kasih juga kepada ayah dan bunda hebat yang selalu mendampingi teman-teman kelas 3 belajar dari rumah sampai jumpa lagi ya teman-teman sampai jumpa teman-teman selamat menikmati